Assalamualaikum dulur-dulur. Kembali lagi bersama admin si tukang molor hehehe di channel Syafiq Bidowi. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita atau hikayat islami. Semoga dengan hikayat ini, bisa menambah wawasan para dulur-dulur dan dapat menghibur. Langsung aja ke hikayatnya. Diceritakan bahwasannya ada seorang ulama yang bertemu dengan seorang wanita cantik, lalu secara tidak sengaja ulama tersebut melirik kepada wanita cantik tersebut. Ketika ulama itu sadar, dia berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhanku Engkau yang telah menjadikan mataku ini bisa melihat kenikmatan darimu. Sesungguhnya aku takut penglihatanku ini digunakan untuk hal-hal yang akan menjadi siksa terhadapku. Lalu dicabutlah penglihatan ulama tersebut. Lalu ketika ulama tersebut hendak pergi ke masjid, datanglah seorang anak kecil laki-laki yang menuntunnya hingga ke masjid. Sesampainya di masjid, anak kecil tersebut pun main dengan anak-anak yang lain layaknya anak-anak pada umumnya dan meninggalkan ulama tersebut di masjid. Tidak lama kemudian ulama tersebut membutuhkan sesuatu dan memanggil anak kecil tadi, dan anak kecil tadi pun datang untuk membantunya. Ketika selesai anak kecil tersebut pun pergi bermain lagi dengan teman-temannya. Ketika di suatu waktu, ulama tersebut hendak pergi ke masjid karena ada acara. Lalu ia memanggil anak kecil tersebut berkali-kali tapi anak tersebut tidak menjawabnya. Lalu ulama tersebut mengangkat kedua tangannya ke atas langit lalu berdoa. Wahai Tuhanku, Engkau ada Tuhan yang baik terhadapku. Engkau memberikan penglihatan kepada aku agar aku bisa melihat keindahan yang diciptakan olehmu. Lalu aku takut keindahanmu membuat aku lalai dalam beribadah kepadamu hingga menjadikan siksa untukku. Aku meminta Engkau mencabut penglihatanku. Lalu Engkau cabut penglihatanku. Sungguh sekarang aku sangat membutuhkan penglihatanku kembali. Tolong kembalikan penglihatanku, wahai Tuhanku. Lalu penglihatan ulama tersebut dikembalikan oleh Tuhan di waktu itu juga. Lalu ulama tersebut pun pergi dengan berjalan ke masjid dengan penglihatan yang normal. Hikmah yang dapat kita ambil adalah, oke terima kasih admin undur diri, jaga kesehatan dulurku semua. Bye-bye.